. Nasib Sintae Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia rupanya belum aman meski berhasil mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut pada bulan ini. Duel tersebut merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Laga kedua lalu digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Lagi-lagi, skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam. Tepatnya, Timnas Indonesia mempermalukan sang tuan rumah dengan skor telak 3-0. Hasil ini sekaligus mengatrol posisi Timnas Indonesia di rangking FIFA. Rafael Struik DKK naik 8 peringkat ke posisi 134. Meski begitu, raihan tersebut rupanya belum membuat posisi Sintai Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia aman. Perlu diketahui, kontrak Sintai Yong bakal berakhir pada bulan Juni mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu perlu memenuhi satu target lagi bila ingin masa baktinya diperpanjang. Target tersebut adalah membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 yang digelar di Qatar pada pertengahan April mendatang. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional, BTN. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa nasib Sintai Yong kini berada di tangan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Ya itu nanti, kita semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, kata Sumarji. Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi, pasti mungkin diperpanjang. Coach Sintai Yong, akhir-akhir ini cukup baik, ada pertimbangan tertentu. Nanti Pak Ketum, Erik Thohir yang mengambil keputusan ujarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.